Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berbicara, tidak ada kekuasaan yang akan bertahta sepanjang zaman. Surya Paloh juga menekankan pentingnya menjaga kewarasan dalam berpolitik, kontrol diri, dan jangan melewati batas yang merugikan orang lain. Tetapi melainkan apakah pemimpin formal atau informal, yang terutama organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi termasuk partai-partai politik, berani bertindak untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada bangsa dan negara. Republik ini membutuhkan keberanian untuk tetap waras dalam berpolitik, untuk tetap selalu memegang prinsip-prinsip dalam konstitusi. Tidak ada kekuasaan besar maupun kecil yang pernah diizinkan bertakta terus-menerus sepanjang zaman. Sejarah telah menyampaikan kepada kita, bahwa berapa besarpun kekuasaan seorang manusia, di satu waktu dia akan berakhir juga. Oleh karena itu, nasihat dan filosofis Jawa menyebutkan Elling Lan Waspoto. Kita dituntut untuk senantiasa waspada, agar tidak mudah tergiru oleh segala godaan. Sesaat ketika kita tengah berkuasa. Kontrol diri. Jangan sampai lewatin batas yang merugikan orang lain. Ingatlah pula pepatah tentang apa yang akan ditinggalkan oleh seorang manusia. Bukan gading. Bukan belang. Melainkan nama baik. Yang akan ditinggalkan dari seorang manusia. Terlebih ketika dia pernah menjadi penguasa. Sosial para kader yang saya banggakan. Sebagai institusi partai, tentunya Nasdemler hal ini akan menjadi bahagian yang terus beriktiat dalam menjaga nalang Republikanisme di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terus meneguhkan semangat perubahan dalam diri kita sebagai satu institusi partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.